Pemeriksa kita ke informasi berikutnya, di mana PT Bumi Resources TBK membukukan rugi bersih sebesar 86,17 juta dolar Amerika di sepanjang semester 1 2020. Raihan tersebut berbanding terbalik dengan semester 1 di tahun lalu, di mana perseroan membukukan laba bersih 80,7 juta dolar. PT Bumi Resources TBK membukukan pendapatan sebesar 1,97 miliar dolar Amerika Serikat, sepanjang paru pertama di tahun ini. Realisasi tersebut turun 13 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di 2,27 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan pendapatan tersebut menjadikan Bumi Resources membukukan rugi bersih sepanjang semester 1 2020, sebesar 86,17 juta dolar Amerika Serikat. Realisasi itu berbanding terbalik dengan capaian semester 1 2019, yang mencatatkan laba periode yang dapat diadribuskan pada intilas induk sebesar 80,7 juta dolar Amerika Serikat. Manajemen Bumi Resources pada media mengatakan bahwa penurunan kinerja pekeuangan perseroan pada paru pertama tahun ini disebabkan oleh realisasi harga batubara pada semester 1 2020, yang mengalami penurunan tajam sebesar 12 persen. Penurunan terjadi terutama karena peningkatan batubara yang tidak stabil dari China, India, dan sebagian besar Asia. Hal ini dipicu oleh pandemi COVID-19 sebagai faktor penyebab utama. Meski ketidakpastian pasar masih membanding harga batubara dalam jangka pendek, manajemen perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya industri batubara akan terus berkembang, terutama dengan pengembangan proyek-proyek realisasi batubara dalam jangka menengah. Pada tahun ini, emiten berkerjaan bumi meragakan volume produksi di kisaran 65 juta ton hingga 89 juta ton, dengan rata-rata harga 46 dolar Amerika per ton hingga 49 dolar per ton, dan beban biaya sebesar 32 dolar per ton hingga 34 dolar per ton. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.